Pemirsa seorang buronan Interpol kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Warga negara asal Rusia tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Inilah video detik-detik kaburnya Andrei Kovalenko, warga negara Rusia yang masuk daftar buronan Interpol dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Ia berhasil kabur saat merampungkan proses administrasi pemindahan ke kantor detensi imigrasi Denpasar. Kovalenko kabur diduga dibantu istrinya Ekaterina Trubkina yang tengah menjenguk. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi perekaman sidijari dan putuh yang persangkutan dikunjungi oleh istrinya namanya Ekaterina Trubkina meminta waktu untuk bertemu dan memberikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, eh, keluar kantor imigrasi. Andre Topalenko sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di lapas kelas 2A kerobokan Kuta Utara Badung-Bali karena kasus narkoba. Setelah masa hukuman berakhir, ia diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk selanjutnya akan dideportasi. Saat ini pelaku tengah diberu petugas gabungan imigrasi dan kepolisian. Dari Badung-Bali, Bagus Alit, AINews melaporkan.